selamat menikmati tidak perlu mengganti workspace untuk ke 3D, kita tinggal buka tab solid, disini ada beberapa perintah 3D, namun karena saya sudah hafal perintah 3D di AutoCAD, saya akan tetap gunakan perintah yang diketik, tidak menggunakan icon yang diklik, jadi mula-mula, jadi untuk view 3D-nya ini kan koordinatnya baru XY ya, untuk meneridikan ya tinggal tekan shift pada keyboard, lalu klik tengah, klik tengah seperti pan ya, jadi jika klik tengah saja, ini kita melakukan pan, tapi ketika tekan shift dengan klik tengah secara bersamaan, maka ini sama saja dengan mengorbit ya, oke, nah jadi, mula-mula saya akan buat dari tampak atas dulu, ini mana view topnya, view lalu kita pilih top, nah kita lihat dari top dulu, saya akan bayangkan gambar ini terlihat dari atas ya, jadi jika kita lihat dari atas, disini ada rectangle yang ukurannya 80 x 120, ini 120 ini di jumlah ya, ini tambah ini 100, tambah ini 120, saya buat dengan perintah rectangle, saya buat dengan perintah rectangle, rec, enter, saya klik dari sini, add 120,80, enter, nah ya, ini hasil ketikan saya tadi ketutup layar, kemudian, saya akan buat lingkaran, saya akan buat lingkaran di tengahnya ya, disini ada lingkaran, mana diameter luarnya ini, diameter luarnya berarti kan 80, nah, karena ini dari ujung ke ujung, saya bisa gunakan lingkaran mode 2 titik, c, enter, nah, saya masukkan pilihan 2 titik, 2p, enter, lalu 2p nya itu dari sini ke sini, ya, saya ketik mid, untuk mendapatkan garis tengah, titik tengah, mid, enter, untuk mendapatkan midpoint, lalu saya klik mid lagi, mid, enter, saya klik di atasnya, nah, kemudian, disini, di tengahnya ada lingkaran yang diameternya 60, saya buat lagi, c, enter, saya klik dari tengah, masuk ke mode diameter, d, enter, kemudian, yang ditanyakan diameter, saya inputkan 60, enter, kemudian, di dalamnya ini, ada lingkaran lagi, yang radiusnya, maaf, diameternya 30, c, enter, dari sini, masuk mode diameter, d, enter, kemudian, saya input 30, enter, nah, kemudian, ini, saya akan ubah view nya menjadi 3 dimensi, tekan shift, tahan, dan tekan klik tengah, pada mouse, untuk melakukan orbit, nah, seperti ini, ya, ini orbitnya, oh, sebelum saya extrude, saya tunjukkan bahwa, ada perintah yang sering saya gunakan di AutoCAD, yaitu PressBull, nah, namun, di ZWCAD masih belum ada, ini patut kita beri masukan ke ZWCAD, bahwa PressBull ini sangat membantu sekali di 3D ya, bahkan saya bisa, jauh lebih cepat modeling 3D nya, ketika ada perintah PressBull, Anda bisa buktikan di, bahasan saya, tentang 3D di AutoCAD, saya lebih banyak menggunakan PressBull daripada, menggunakan extrude, nah, karena ini tidak ada perintah PressBull, maka saya akan gantikan dengan extrude, meskipun, sedikit lebih lama prosesnya ya, tapi, tujuan kita adalah menjadikan soal ini, extrude ya, perintahnya EXT saja, boleh EXT, enter, saya pilih, rectangle ini, enter, kemudian saya extrude ke arah bawah, ini saya tebal 15 ya, ke arah bawah, saya inputkan 15, enter, nah, ini ternyata jadinya malah tetap di atas, kita move saja, M, enter, saya pilih, objeknya enter, saya klik dari atas ke bawah, nah, sehingga sekarang, dia sudah berada di bawah, kemudian, lingkaran yang paling besar, saya extrude setinggi 20, EXT, enter, saya pilih, ini, lingkaran yang terluar, enter, kemudian saya extrude 20, 20, enter, nah, kemudian, yang setelahnya, yang di tengah-tengah ini, saya extrude 20 juga, extrude, EXT, enter, saya pilih, objeknya, enter, lalu, saya extrude, saya dapatkan snap center yang di atas, sehingga, di sini tingginya sama ya, 20 ya, kemudian, yang ini, ini saya pindah dulu ke bawah, karena saya berharap, lingkaran ini juga akan melubangi, balok yang di bawahnya, jadi saya move, dan enter, saya klik dari sini ke bawahnya, nah, kemudian, ini saya akan extrude, EXT, enter, saya klik dari sini, saya klik objeknya, enter, dan tingginya, kita bisa klik snap ini, atau untuk lebih pastinya, kita bisa extrude sejumlah 15 tambah 20, berarti sejumlah, sejauh 35, 35, enter, nah, ini dari bawah sampai top, ya, kemudian, ini kita bisa, union, di sini ya, uni, enter, saya pilih, silinder besar dengan box, enter, nah, ini sudah tergabung ya, kemudian, ini saya pilih untuk mensubstrate, pertama, pertama ini dulu, SU, enter, saya pilih objek yang sudah di union tadi, enter, saya pilih silinder yang di tengah untuk melubangi, enter, nah, ini untuk menunjukkan view conceptual, kita bisa ganti visual style ini, kita bisa ganti visual style ini, menjadi ini, nah, ini conceptual maksudnya, kalau dia autocad, nah, ini masih belum bolong ya, tengahnya, kemudian saya substrat lagi, SU, enter, saya pilih, saya pilih objek luar, enter, saya pilih silinder kecil di dalamnya, enter, nah, sehingga, sekarang ini sudah berlubang ya, kemudian, saya buat kembali wireframe saja, saya bagi dua lagi jendalanya, saya akan buat sisi sampingnya, nah, untuk membuat sisi sampingnya, maka kita perlu merubah UCS dahulu ya, UCS, enter, kemudian, saya buat berdasarkan permukaan, face, F, enter, dan, saya letakkan di permukaan yang ini, saya klik, enter, untuk mengkonfirmasi, nah, kemudian, kita akan buat rectangle yang panjangnya 80, dan tingginya di sini, sejauh 55, R, E, C, enter, saya buat dari sini, lalu, add 80, minus 55, enter, nah, 80 berarti searah X, dan Y-nya karena ke atas, maka saya buat minus, minus 55, nah, kemudian, dari sini, ini, ada lingkaran yang diameternya 30, C, enter, saya mulai dari midpoint, M-I-D, enter, saya klik dari mid sini, kemudian, masuk mode diameter, D, enter, dan, saya masukkan 30, enter, kemudian, saya buat lingkaran yang luar, berarti, diameternya 80 ya, atau menyentuh tepi, C, enter, saya mulai dari midpoint, saya ketik M-I-D, enter, saya klik dari midpoint sini, saya klik saja ke ujung, nah, kemudian, ini saya extrude semuanya, menjadi 20, ketebalannya, E-X-T, enter, saya pilih semuanya, enter, kemudian, saya extrude ke arah sana, sejauh 20, enter, nah, kita pastikan, ternyata, ketika kita ketikkan 20, arah Z-nya kan ke kanan, berarti tadi, dia berbalik ke arah gerakan mouse kita, jadi kita move saja, M, enter, kita pilih objeknya, enter, saya klik dari snap ini, ke snap ujung sini, nah, kemudian, ini, saya akan lakukan union ya, ini saya akan lakukan union, sebelumnya, untuk memudahkan memahami, saya akan ganti ke ini, konseptual, jadi, yang saya akan union, uni, enter, saya klik, silinder terluar, dan, box yang ini, enter, nah, ini sekarang sudah tergabung ya, kemudian, ini akan saya lubangi dengan yang dalam, berarti, menggunakan perintah substrat ya, su, enter, saya pilih ini, enter, saya pilih, lingkaran yang di dalam, enter, ini visual stylenya, ini realistik ya, seharusnya, yang terlihat rusuknya, nah, ini, ini rusuknya terlihat, atau ini, sehingga mudah untuk modeling, kemudian, ini saya copy, co, enter, saya pilih ini, enter, dan, copy-nya, base point-nya, saya mulai dari sini, ke sini, enter, kemudian, ini kita bisa union keseluruhannya, uni, enter, saya pilih semua objek, enter, nah, ucs, karena sudah selesai, saya kembalikan normal, ucs, enter, lalu ketik w, untuk mengembalikan normal, w, itu pilihannya word, disini ketutupan layar, w, enter, nah, kemudian, untuk menghilangkan grid, kita bisa, klik ini, atau tekan R7, pada keyboard, ini jadi objek, sudah jadi ya, ini seperti ini, visual stylenya, coba kita cari yang lain, nah, jadinya seperti ini ya, objek sudah jadi, selanjutnya, Anda bisa, lanjut merender, atau, memberi ukuran, atau dimension, nah, mudah bukan? selamat mencobanya, terima kasih, selamat mencobanya, selamat mencobanya,